Palembang panas, tapi ngapo wongnya putih-putih? Pertanyaan ini sering mendarat di koping Mangdayat. Pertanyaan ringan, tapi Mangdayat gak berani asal jawab. Apa memang faktor alam? Atau faktor genetika? Atau ada faktor lainnya? Video kali ini kita akan mengulas mengenai ngapo wong Palembang kulitnya putih-putih di tengah teriknya matahari Palembang. Sebelum lanjut, untuk Mangcebice yang belum subscribe tolong subscribe dulu dan tonton video Mangdayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdayat di channelnya wong Palembang. Mohon dukung Mangdayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mangdayat. Kota Palembang tergolong tergolong yang punya suhu panas. Sina matahari di malah matahari. Sina matahari di Palembang bisa dikata ke terik. Makanya kalau dipakai untuk nyemur kemplang kerupuk, bagus nian. Panasnya panas kendahan kemplang kerupuk nian. Namun di sisi lain, wong Palembang juga dikenal kulitnya putih-putih. Walaupun hidup di alam yang panas. Kadang-kadang kita galak jingok di jalanan. Wong Palembang kulitnya putih, berjalan di tengah panas, men-uji wong Lamo ke jingokanian, melok-melok putihnya. Baik lanang atau betino, umumnya putih. Adalah sih yang hitam, tapi gak banyak ego. Untuk hal ini, pastilah ada faktor-faktor yang berpengaruhi dari sisi keilmu pengetahuannya. Karena itu, Mang Dayat berbincang dengan Kakanda Gianto, seorang geografer, untuk tanya pandangan beliau dari sisi geografi. Apa kabar Mas Gi? Baik, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kembali lagi. Jadi, Mang Dayat pengen tanya-tanya tentang Palembang dari sisi geografi ini Mas Gi. Jadi Mas Gi, yang kita tahu bahwa Palembang ini kan cuacanya panas ya. Tapi, kita lihat sehari-hari wongnya kulitnya malah putih-putih. Iya. Apa, Cak mana bisa, Cak, itu? Ya, kalau, itu kan bisa dilihat dari dua hal ya. Satu, keturunan genetik kan. Nenek moyang kita kan banyakan kan dari sememongoloid kan. Itu warnanya sebenarnya agak terang memang. Cuman kan, yang faktor kedua berpengaruh juga lingkungan itu. Kita diuntungkan kalau lingkungan di Palembang ini agak berbeda kan. kalau untuk curah hujan, semakin ke arah timur Indonesia itu, semakin berkurang. Cura hujan. Cura hujan. Jadi, artinya dari sisi basah itu, kita lebih basah, karena kita ada di barat. Sudah barat. Cura hujannya tinggi, dan ditambah dengan keadaan bentang alam kita itu, banyak sungai dan rawa. itu juga memengaruhi. Jadi, lingkungan juga pelindung gitu. Pelindung. Dari genetik kita memang, nenek moyang punya, apa, punya asal-usul warna yang lebih terang, ditambah, dari lingkungan kita agak terlindung, walaupun panas, tapi kan udara ini basah, karena dipengaruhi oleh bentang alam yang banyak. Sungai, sama rawa, yang menghasilkan uap air yang tinggi. Oh, jadi artinya, sebenarnya, uang Palembang ini memang putih, itu karena pertama, yang utamanya adalah genetik. Iya, nenek moyangnya. Jadi, lingkungan ini mempengaruhi, tapi artinya tidak terlalu besar. tidak, karena kecenderungan, kalau dari hukum alam itu kan, semakin panas, itu kan, membakar ya, membuat warna lapisan kulit, pigment itu, gelap kan, itu normalnya. Tapi, karena lapisan udara ini, banyak mengandung uap air, basah, jadi agak terlindung. Kita itu agak terlindung. Iya, kita kan kalau naik, kayak di Jakarta ya, kalau naik motor kayak gini, itu terasa panas, kalau di Palembang tidak begitu. Kalau di Jawa, sama, saya memang genetiknya, coklat gelap ya, cuman, kalau di Jawa itu, kalau digesek kayak gini, langsung bersisi gitu. Kalau di Palembang, dia cenderung, nanti enak basah. Jadi, dipengaruhi juga, karena kadar uap air di udara tadi, melindungi cahaya matahari, langsung kekuli. Jadi itu yang pertama, bikin idak panas, yang kedua, idak gampang hitam tadi. tidak gampang hitam. Cuman, kalau kasus khusus ya, kalau anak-anak itu, liar ya, banyak mainnya. Iya, tapi kalau makin besar kan, makin cantik ya. Jadi, jangan nyesel kalau dia, kalau masih kecil, itu ngalas. Jadi, jangan nyepelekan yang jelek-jelek, jadi, ditabung dulu, itu biasanya. SCP, SMA, masih jelek. Waktu kuliah dia, berubah kan. Sudah berdadan. Jadi, apa namanya putih maksimal. putih maksimal kan. Jadi, memang tadi, genetiknya sudah putih. Pakai skin care, akhirnya. Pakai skin care, dilindungi, dan dia ada banyak keluar juga. Kalau makin dewasa, dia makin berkurang kan. Untuk apa, kebiasaan untuk main di luar itu kan. Karena, sebenarnya lingkungan ini berpengaruh, cuman, dia tidak permanen. Tidak terus-menerus. Jadi, hitam itu hanya temporary. Tapi, lalu tiap hari keluar, ya menghitam memang. Kali kalau nenek moyangnya, memang hitam. Nah, Mas Ji, Palembang itu tadi kan, uap airnya itu tinggi ya. Uap airnya tinggi. Itu memang pengaruhi uap air di udara itu tinggi. Tadi apa ya? Ya, kan, sinar matahari yang masuk ini kan, sebenarnya merata ya. Karena kita di Katolistiwa. cuma yang membedakan itu, karena penerima dari sinar ini berbeda-beda. Kalau air ini kan cenderung menyimpan lebih lama. Panas lebih lama. Panas lebih lama. Dia cenderung suhunya, untuk panas itu tidak cepat. Beda dengan tanah. Itu yang menyebabkan ketika tanah itu, ketika kena sinar matahari itu, udaranya cepat kering. Akhirnya tekanan rendah. Tekan udaranya rendah. Kalau yang basah ini, tekan udaranya tinggi. Nah, angin itu kan udara yang bergerak. Iya. Dari yang tekanan tinggi ke rendah. Nah, itulah yang menyebabkan angin lokal. Di Palembang ini banyak angin lokal. Jadi, contoh kalau kita lihat, lewat di Ambera itu kan, kan lain rasanya kan. Iya, iya, iya. Karena angin lokal lebih dominan, dibanding angin globalnya. Jadi, yang tadi, karena di Palembang itu kaya dengan air, akhirnya air itu uap, tapi uapnya tadi, itu yang dibawa angin tadi. Dibawa sekitar setar situ lah, ada kemana-mana. Itu lah, akhirnya makanya uap udara kita ini lebih dingin ya. lebih lembek. Dan itu yang melindungi, melindungi pigment kulit tadi. Iya, iya, iya. Difilter dulu sama, difilter oleh air itu kan. Air tadi bisa menfilter, yang kulit tadi udah langsung. Kayak gini kan, kita kan di sini banyak ini, olah. memang. Jadi langsung. Memang Palembang dari dulu dikenal sebagai kota air. kota air. Jadi memang salah satu, mangcebicek, jadi memang salah satu, keistimewaan Palembang ini, dari segi geografisnya adalah, Palembang ini, memiliki uap air yang tinggi, di udaranya. Karena itu yang, bisa melindungi kulit-kulit dari masyarakatnya, tidak mudah hitam. Hitam juga, cuman tidak cepat hitam. Nah, pokoknya cewek-cewek itu, just cinkir dikit, baik, kinclong lagi. Kalau tidak banyak keluar, yaudah. Iya. Kalau keluar, banyak terlindung juga, dari, apa, jaket panas, semacam-macam. Jadi di sini, kalau ini masih, kita kan, kalau di puncak lah ya, di puncak. Puncak itu dingin ya. Tapi, kayaknya kita lebih gampang, cepat hitam. Ya, memang kalau dari susu dingin, tapi kan dari, kedekatan dengan matahari kan, makin dekat dia itu sebenarnya. Makin panas sebenarnya. ya teman kan, memang kan, tadi lah sebenarnya, lebih ke tekanan udara yang berubah. Kalau di bawah ini, memang kalau lapisan yang dekat, paling bumi ini, memang lebih banyak pelindungnya tadi. Lebih pelindung mataharinya itu. karena walaupun dingin, aku lihat orang-orangnya tadi, hitam-hitam lagi mas ya. Tapi kalau semakin ke atas, itu kan pelindungnya makin berkurang. Unsur-unsur di udara ini, makin menipis. Matahari langsung masuk, ke kulit kan kayak gitu. Walaupun memang dingin ya. tapi sebenarnya unsurnya nggak banyak lagi kan. Apalagi unsur air yang dominan itu sudah mulai berkurang. Tambah lagi memang tadi ya, apa namanya, genetiknya tadi ya. Iya, genetik. Memang wong-wong sanoi itu genetiknya tidak seperti wong-wong Palembang. Mohon maaf. Kalau dibandingin ya kayaknya ya. Kita menghadap langsung ke Laut Cina Selatan, dan itu memang banyak etnis mongoloid yang memang berasal dari, yang tinggal di sepanjang Laut Cina Selatan. Jadi bangsa Palembang ini namanya mongoloid? Ya kalau ini secara ini genetik mongoloid. Oh genetiknya namanya mongoloid. Nusantara seluruhan nggak gitu. Cuman kan tingkat ini ya, variasi di sana kan kita nggak tahu. Kita nenek. Itu kan sebenarnya beraneka ragam juga mongoloid itu supnya kan. Dan kalau kita bisa lihat kebangka itu kan. Ya putih-putih juga. Putih-putih juga. Ini itu bagai alam, putih-putih juga. Ini campuran-campurannya itu ya. Ya memang. Dan ini nyambung dengan yang pembicaraan kemarin. Mereka lari ke sini karena perdagangan kan. Ada komoditas. Lagi-lagi yang berbaur gitu. Komoditasnya rempah kemarin namanya CBC. Ada konten tentang makanan Palembang itu. Itu yang menarik. Menarik nenek moyang orang-orang mongoloid itu ke sini kan. Ya, ya, ya. Oke mang CBC. Nah mudah-mudahan itu bisa nambah khas anah pengetahuan kita tentang kota Palembang. Dan bisa bikin bangga. Bisa makin bangga kita dengan kota kita Palembang ini. Demikianlah dari kami Mang CBC. Kalau memang ada salah-salah kata. Kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.